selamat menikmati yang tujuannya diharapkan kita mampu membangun jaringan sederhana LAN dan kali ini menggunakan software yang cukup powerful yaitu Cisco Packet Tracer selain nanti kita juga perlu untuk langsung mempraktek di laboratorium bersentuhan dengan PC secara langsung namun pada tahapan awal ini kita bisa mensimulasikan dengan sebuah software oke ya para pembelajar yaitu Cisco Packet Tracer pertama kita download dulu dan pastinya Cisco Packet Tracer kalau Anda student Cisco Anda bisa mengakses di situsnya langsung Cisco Netacard Cisco Netacard netacard.com Anda login terus Anda pilih resource maaf resource paket tracer resource terus kemudian paket tracer download page kemudian Anda download disini nah ini dia versi 731 64 bit untuk Windows atau 32 bit untuk atau Linux 64 bit atau Mac atau kalau Anda bukan Cisco user Anda bisa cari saja download paket tracer 7.3 titik 1 nah ini bisa disini ya bisa di klip disini tuh ada untuk Windows dan seterusnya oke setelah download Anda buka paket tracer Anda install terus Anda buka paket tracer dan nanti akan muncul seperti ini sebentar ketika Anda buka nanti akan muncul seperti ini nah ini paket tracernya paket tracernya nah ini saya jelaskan secara umum saja interface di paket tracer ini ada di atas ini menu sebuah aplikasi wajah standar saja ada file new open save save as edit user profile dan seterusnya biasanya ketika Anda buka paket tracer nanti Anda akan diminta login kalau Anda Cisco user Anda bisa gunakan akun Anda atau kalau Anda bukan Cisco user Anda bisa klik guess guess atau login sebagai tamu guess nanti akan muncul seperti ini oke kita di bawah ini ada copy open zoom in zoom out undur itu standar nah kalau kita lihat di bawah di sini ada network device di bawahnya ada router sebelahnya ada switch nah ini muncul di sini switchnya ini ada hub ini ada wireless device terus ini ada firewall itu untuk network device atau kita kenal dengan intermediate device di sebelahnya lagi ini ada end device ini ada di sini ada PC laptop server dan seterusnya ini ada home ada peralatan rumah banyak ada dipasangin ada TV nah ini untuk keperluan IoT ya nanti ya pengontrolan jadi teknologi jaringan ke depan itu akan sudah masuk kepada perangkat-perangkat rumah peralatan rumah tangga ya terus ada smart city ya untuk membangun aplikasi smart city industri untuk sensor-sensor berbagai macam kebutuhan di industri ada power grid kalau kita ingin membangun tatanan apa itu energi terbarukan menggunakan sel surya dan seterusnya nah ini bisa disimulasikan disini parameternya mirip betul dengan yang dunia real jadi ini software yang sangat-sangat luar biasa yang bisa kita download kita belajar dari sini ya kalau bagi saya ini menarik lebih menarik daripada game oke ya oke kita kembali kepada tujuan utama kita yaitu membangun jaringan sederhana kita pertama kita masukkan PC yang perlu kita perlukan kan yang diperlukan adalah PC ya kita buat 3 disini PC misalkan ingin menghubungkan 3 PC dalam satu ruangan ya terus ini bisa juga untuk lab warnet sekolah jaringan sekolah nah ini skala kecilnya ya tinggal diperbanyak aja PC-nya setelah itu network device-nya kita pilih switch yang ini saja yang paling awal ini 2960 switch nah nah sudah perangkat jaringan sudah terhubung kita akan menggunakan kabel jadi setelah itu selanjutnya kita hubungkan kabel fisiknya lihat disini di bagian sini itu ada nama kabelnya pilih yang ini straight through ini kabel UTP nanti kita perlihatkan kabel UTP atau Anda bisa searching di internet kabel UTP itu seperti apa ada beberapa tipe salah satunya adalah straight through yaitu menghubungkan dari PC ke switch dari PC ke switch kita klik PC kita pilih fast ethernet RJ45 portnya terus disini di switch pilih fast ethernet juga boleh bebas 1-24 jangan gigabit ethernet karena tidak matching ibarat pipa disitu salurannya lubangnya kecil di PC di switch lubangnya gede gigabit ini lebih gede nah ini pilih saja fast ethernet 01 kita urutkan saja ulangi lagi secara fisik kita hubungkan dulu kabelnya nah ulangi lagi untuk PC PC 3 oke oke begitu adik-adik ya PC 0 PC 1 PC 2 nah setelah secara fisik terhubung selanjutnya apa ingat perangkat jaringan itu harus memiliki IP address alamat IP agar dia bisa mengirim dan menerima pesan ya mengirim dan menerima pesan jadi kalau tidak ada alamat dia tidak dia secara fisik terhubung cuman gak bisa gak ada artinya gak gak bisa mengirim dan menerima pesan pesan ini maksudnya secara umum ya informasi apapun anda bisa browsing itu maksudnya mengirim dan menerima pesan anda bisa email anda bisa youtube anda bisa macam-macam segala aplikasi itu dibungkus semuanya itu berupa informasi yang dibungkus menjadi sebuah pesan yang dikirimkan dan diterima paham ya oke sekarang kita kasih alamat dia nah kita tulis dulu disini anda bisa pakai note kita rencanakan dulu IP nya IP address untuk PC 0 itu misalkan 192 168 10 1 netmasknya 255 255 0 nah ya ini diterima saja dulu ya jadi yang jelas IP PC ini memiliki IP address agar mereka bisa terhubung IP address nya harus satu network salah satu cirinya satu network yaitu netmasknya sama ininya yang berbeda IP address nya IP address ini ibaratnya alamat rumah jadi gak boleh sama dalam satu kompleks nomor rumahnya itu gak boleh sama nah netmask ini menunjukkan lingkup network yang sama satu lingkungan gitu kita tulis lagi untuk PC 1 kita bisa copy untuk isi ctrl c dan ctrl v gitu aja ini kita kasih 3 nah ini sudah dikasih keterangan belum dikonfigurasi kita konfigurasi sekarang klik disini 0 terus pilih desktop ini pastikan ada ethernet disini ini modul modul tambahan yang kalau kita ingin nambahkan kesini kita bisa mematikan ini mati nah lihat linknya mati artinya PC ini mati kita bisa hidupkan lagi untuk menambahkan modul dia harus dimatikan dulu baru dipasang modulnya baru dihidupkan lagi oke klik desktop setelah itu klik kita konfigurasi IP nya kita pilih static saja pilih 192 168 10 1 subnet mask langsung otomatis 255 250 ini artinya kelas C nanti kita pelajari di video berikutnya oke sudah 192 168 11 255 255 254 0 oke close PC1 lanjut desktop IP konfigurasi 192 168 10 22 oke sama close isi 2 desktop 92 168 10 3 tab bisa ditekan tab ya jadi ini kalau kursor anda disini terus kemudian anda tekan tab di keyboard langsung terisi otomatis kalau tidak terisi otomatis kita ketipkan saja oke sudah nah ini artinya sudah kita konfigurasi IP nya sekarang kita tes terhubung tidak dengan PC PC0 terhubung tidak dengan PC1 dan PC2 kita tes klik di command prompt nah tuh tampilannya kayak dos ya kayak cmd di windows ya caranya menggunakan perintah ping tools ping ping ketikan IP nah sebelum mengetes ke PC yang lain kita ngetes ke IP diri kita sendiri untuk memastikan protokol atau driver ethernet yang terpasang di PC ini berfungsi dengan baik atau tidak karena ini simulasi biasanya sih berfungsi-berfungsi saja ya tapi kalau di dunia real pastikan dulu mengeping ke IP nya sendiri yang sudah kita konfigurasi 192 168 111 berhasil berarti driver nya oke IP nya sudah tersematkan dengan baik di PC0 selanjutnya kita tes ke PC2 ping 192 16 PC1 maksudnya ya 10 2 replay makanya ini jaringan sudah terhubung sekarang tes ke PC3 192 168 10 3 oh ping nya lupa ya terhubung apa makna terhubung ini artinya kita sudah bisa melakukan aplikasi jaringan layanan layanan jaringan seperti sharing file sharing folder nonton bareng gitu ya misalkan file videonya ada di PC0 kemudian kita buka aplikasi VLC untuk men-streamingkan video film disini untuk ditonton sama-sama apapun kalau ini terhubung ke internet maka semua PC ini bisa terhubung ke internet nah itu maknanya terhubung dalam sebuah jaringan kalau tidak dikasih IP ya dia seperti barang apa ya yang tidak zombie saja diam saja disitu dia tidak menerima dan mengirim pesan ya tidak bisa menerima dan mengirim pesan oke sudah itu LAN menggunakan kabel nah sekarang saya kasih bonus bagaimana sih jaringan di ini apa cafe hotel yang menggunakan wifi nah berarti ini perlu pertambahan alat yang namanya access point access point atau wireless router yang sederhana yaitu access point oke pilih network device pilih yang wireless device nih pilih appt access point saja yang lebih murah ya artinya access point ini menghubungkan jaringan wireless ke jaringan LAN sehingga user-user wireless bisa terhubung ke jaringan LAN atau internet ini kalau ada internetnya berarti PC-PC ini terhubung ke internet sama perangkat-perangkat wireless nanti juga terhubung ke internet kita uji coba menggunakan laptop nah laptop oke kita konfigurasi access pointnya dulu ya di klik sorry di kabelnya dulu ya dipasang dulu kabelnya pakai strict truck juga sama port 0 ethernet ya dihubungkan ke pas ethernetnya saja ya jangan kunsul ya kunsul nanti saya jelaskan yang jelas pas ethernet dulu konsul itu untuk konfigurasi switch sudah dihubungkan begini secara fisik nah sekarang kita kita konfigurasi switch nya agar memancarkan sinyal yang bisa nanti ditangkap oleh laptop pilih konfig pilih konfig ya ya nah display netnya access point 0 ya gak apa-apa biarin saja di port 1 nah ini dia SSID nya kita ketikkan misalkan hotspot ku ini sembarang ya sembarang artinya nanti ketika laptop melihat sekeliling sinyal itu ada muncul sinyal hotspot ku artinya ini akan terhubung ke access point hotspot ku seperti kalau kita berkeliling di sekitaran kita ada sinyal hotspot ada macem-macem ya itu namanya SSID lupa saya SSID itu singkatan sinyal S nya salah satunya sinyal ya nanti bisa dicari mohon maaf nah channel nya itu ada 1 sampai 11 kita bisa pilih salah satu kalau kita merancang jaringan hotspot yang banyak access point itu pilih 1 habis itu 6 atau 11 gitu 1 6 11 ini teori selular ya ya gak masalah kita coba pilih satu saja defaultnya coverage ring nya bisa kita tambah ya kita default saja 140 meter ya autentikasinya disable saja kalau kita ingin kasih password bisa pilih salah satu disini kasih password itu kita disable saja untuk memudahkan uji coba ini oke sudah cukup close nah ini tidak diberikan IP sama spreadsheet gak diberikan IP karena kita tidak terhubung kita tidak apa paket atau pesan itu tidak di destinasikan tidak di apa ya dikirimkan ke access point ini mereka hanya penyambung saja melewatkan saja ya kalau kecuali kalau diberi destinasinya ditujukan ke perangkat tersebut maka perangkat itu harus memiliki alamat yang yang menyalurkan saja seperti ini namanya intermediate device tidak memerlukan alamat bisa saja dikasih alamat jika kita ingin memberikan pesan ke dia gitu ya oke nah sekarang kita lihat laptopnya terhubung ke sini tidak dan nanti targetnya laptop ini terhubung ke PC PC 0 PC 1 PC 2 oke klik laptopnya nah di sini kita lihat interface-nya dia masih pakai ethernet tuh pakai kabel jadi kita harus ganti dengan wireless kita matikan dulu kita copot ethernetnya taruh sini saja lubang tuh kan masukkan wirelessnya ini wireless kita bisa pilih di sini bisa ganti-ganti kan nah kita pilih yang WPC 300N model 300N kita masukkan ke sini hidupkan lagi setelah itu kita config atau desktop pilih PC wireless PC wireless ya agak kita gedein di klik connect nah kita searching dia lagi searching tuh nah itu muncul hotspot ku ya infrastruktur mix BG security-nya security-nya disable tidak ada security terus connect kita pilih connect ya nah itu langsung ada sinyal wireless-nya menarik kan ini artinya sama dengan PC kita sudah pasang kabelnya nah dia belum bisa berkomunikasi tuh belum bisa berhubungan dengan yang lain karena belum diberikan ala alamat jadi kita masuk ke ini kita close kita masukkan IP configuration kita kasih keterangan dulu ya disini kita inginkan IP-nya laptop itu 192.168.10.4 netmass 255.255.255.255.0 oke ya nah ini pilih tadi tadi apa tadi IP configuration nah ini interface-nya wireless pilih static 192.168.10.4 netmass-nya 255.255.255.0 oke close nah kita cek command from ping ke dirinya sendiri dulu deh ping 192.168.10.4 nah replay berarti driver-nya instalasi interface wireless-nya sudah berhasil ya sekarang kita ping ke tetangga-tetangganya jadi ini menarik nih dan bagus belajar kita hari ini yaitu menghubungkan jaringan wireless ke jaringan LAN yang pakai kabel ya ini LAN sebenarnya satu kabel satu wireless ping ke 192.168.10.1 PC0 ya replay ping ke PC1 atau PC0.12 replay ping ke 10.3 replay nah ini luar biasa bagus ya sehingga kalau kita bayangkan ini cafe ya ini misalkan terhubung ke internet ya terus ini PC-PC yang dikasir pakai kabel terus kita pasang access point kita tempelin di meja-meja gitu kan dan nanti tamu menggunakan laptopnya atau apa itu smartphone-nya terhubung ke jaringan hotspotku dan bisa berkomunikasi dengan PC-PC disini atau internet ya begitu kira-kira membangun jaringan hotspot untuk cafe untuk ya ini untuk kelas bisa untuk rumah ya ini untuk rumah pun juga bisa small home network ya home network kos-kosan dan seterusnya baik untuk pengenalan sementara pakai tracer banyak sekali menu-nya disini yang bisa kita explore silahkan explorasi sendiri nanti ini simulasi itu model simulasinya jadi perjalanan paket itu akan bisa kita lihat di simulasi disini ya tadi kita pingkan langsung muncul tuh real time tapi kalau di simulasi nanti ada paket seru seru ini ke sana bisa kita lihat kalau ada yang nggak berhasil jaringan putus atau perangkat ini masalah maka paket itu akan kena silang ting-ting jadi nggak nggak bisa terkirim ke destinasi yang seharusnya oke semoga bermanfaat terima kasih sudah memperhatikan video ini dan sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh